Halo teman-teman ya Jadi di video kita kali ini kita main Allstar Tower Defense lagi Karena Allstar Tower Defense kemarin baru update teman-teman ya Update-nya ada banner baru ya Spesial banner baru Dimana kalian bisa ngedapetin the best 7 star unit untuk saat ini Katanya sih Katanya sih the best 7 star unit untuk saat ini cuy Gue gak tau juga karena gue belum punya ya Tapi gue main gacha waktu live dan gak dapet Gue dapetnya dia Yaudah kita akan showcase dia dulu ya Si Jonjo 2 oke Jonatan Jostar Karena dia punya efek baru pak ya Jadi ada efek baru Attack-attack efek baru Yang kayak burn, slow gitu-gitu ya Ada yang baru namanya sekarang Sunburn Dimana Sunburn ini kalian bisa liat ya Dia tuh ngedamage Kalo gue hitung-hitung sih kayaknya 7 kali sih 7 kali dia ngedamage ya Lalu abis itu Dia juga ngeslow pak kalo kalian baca ya Dia ngeslow juga Tapi kalo yang dari gue coba sih Kayaknya slow-nya masih belum bisa deh Gue gak tau deh Tulisannya sih Movement speed reduction that stuck with slow Jadi kalo misalkan udah kena Misalkan udah kena BB nih Udah ke slow Terus kalian kena sunburn lagi Harusnya tambah slow lagi pak Tapi yang dari gue coba Itu sih gak ada sih Tapi ya Ya entah kita liat kayak gimana lah temen-temen ya By the way nih Gue udah gue evolve Udah jadi B6 ya Jonjo series Kalo kalian belum evolve Namanya tadi Jonjo 2 ya Dan untuk evolve-nya Susah-susah gampang sih Bahan-bahannya ini temen-temen Yang gampang Paling yang story-nya doang Terus sama yang Untuk raid-nya Raid-raid yang baru juga Sun Raid ada yang baru Itu juga dipake untuk Evolvin si Tanjiro Dan gak terlalu susah sih Gue pake cooler aja Bisa menang sih Berkali-kali sama orang ya Gue main sama orang sih Jadi lebih gampang So ya Sekarang Kita akan langsung aja cuy Mencoba si Jonathan Joestar ini temen-temen Kita akan coba Kita ngecek nih Efek baru ya Sunburn ini Apakah Apakah dia Bisa gitu Slownya ya Karena kemarin Pas gue coba sih gak bisa Gue gak tau Sekarang udah bener apa enggak Kita coba aja oke Oke ya Jadi kita akan langsung aja Mencoba temen-temen ya Nih ya Dia awal-awal Cuma 500 Pak murah banget gak sih Gue berani bilang Ini salah satu unit terbaik Untuk story sih Untuk saat ini ya Kalian liat tuh Ngespawn pertama Cuma 500 Ini bentar Gue cek dulu Apakah gue sudah high Oke udah high Kita langsung aja liat tuh ya Temen-temen ya Beuh gila Cakep banget sih modelnya sih Modelnya gue suka banget ya Jonathan Joestar ya Pake pedang peluk gitu cuy Anjir Dan dia awal-awal Dia belum Belum nge-damage sunburn Setau gue Ya dia awal-awal tuh Belum ada sunburn Kita coba aja oke Bentar Gue coba Taruh dia dulu di belakang Karena gue ngeri juga gitu Kan ini 16 juta nih Soalnya gue taruh nih Oke Kita Spawn aja Spawn yang banyak ya Temen-temen ya Nah kalian bisa liat tuh ya Dia belum ada Sunburn nih Nih kita lihat Belum ada sunburn Awal-awal pak Tuh ya Dia kayak nyerang begitu doang Tuh Dan dia masih belum ada sunburn ya Nanti kalo kita Kita upgrade Baru dia ada sunburn ya Bentar gue pengen Kasih BB disini Supaya kita Perbandingan ya Perbandingan Ngeslownya Kayak ngeslownya Apakah tambah slow Apa enggak ya Oke ini kan udah slow ya Ini udah slow Oke Kita akan mulai upgrade aja Si Jonathan Jostar temen-temen ya Bentar gue pindahin aja deh Biar kalian keliatan efeknya ya Kita taruh disini Jonathan Jostar Kita upgrade ke pertama ya Temen-temen ya Upgrade yang pertama Dia cuma 1000 Dan naik damage Jadi 14.000 pak ya 14.000 Harganya cuma 1000 Murah banget gak sih Oke Update kedua Harganya 4500 Dan damagenya jadi 72.000 Bagus kan Ini buat story lumayan sih guys Lumayan Karena dia Ya damagenya oke gitu Dan harganya murah gitu ya 4500 Gas Dan range-nya pun bagus Circle EU ini juga lumayan lah Gak terlalu gede Tapi gak terlalu kecil juga Oke Kita upgrade yang ketiga Sekarang ya Damagenya jadi 168.000 Temen-temen Harganya 8.000 doang Murah gak sih Murah dong Nah ini deh Update yang kelima ya Eh update kelima apa Update keempat Keempat Update keempat Damagenya jadi 350.000 Range-nya jadi 80.000 pak Bayangin pak Range-nya jadi 80 Plus Tak Ini tak Ini pedangnya ya Ini pelak nih Dia pake skill pedang kayaknya nih Kalau sekarang kan dia masih kayak tonjok gitu doang kan Tuh Padahal dia pake pedang Tapi ditonjok pake tangan Imagine si Jonathan Jostar nih Oke Kita langsung aja upgrade 15.000 ya Pake pedangnya dia cuy Udah range-nya jadi 80 Gokil Gokil Kita liat coy Kayak gimana nyerangnya Buset ada suaranya anjir Kalian denger suaranya gak? Suaranya begitu anjir Imagine Oke Upgrade yang kelima sekarang Liat damagenya pak Jadi 600.000 Anjir 607.000 Dengan harga 20.000 Ini bagus banget sih buat story Dan SP-nya 6 loh Tuh Gila ya Gila ya Dan nih sekarang nih baru nih Upgrade yang ke-6 sekarang temen-temen ya Upgrade yang ke-6 Yaitu adalah Hamon Udah that's it Dia cuma belajar Hamon Sama dia nambahin range 100 Dan Damagenya gak nambah apa-apa Jadi cuma fix belajar Hamon Sama nambahin range ya Tapi lumayan pak Harganya 0 anjir Liat 0 Gue juga bingung dah 0 harganya anjir Gas Kita coba pake Baru Baru dia pake sunburn pak Liat ya Tuh Baru dia ngeburn Sakit banget Liat tuh Gila Sakit banget Padahal baru 600 ribu loh Gila Sakit sih Kalau yang dari gue hitung ya Si sunburn ini Dia lebih sakit daripada burn biasa pak Karena kalo kalian liat nih Dia tuh Burn Every 3 second Setiap 3 detik Untuk 21 detik Ya kalian tinggal bagi aja ya Yang artinya dia 7 kali ngetik ya 7 kali Damage pak Gila 7 kali loh Kalo kayak burn Burn itu kayaknya cuman sekitar 5 deh Iya gak sih 5 apa 6 gitu Gue lupa Tapi ini 7 loh Sunburn Lebih sakit lagi guys Gila sih Efeknya juga keren sih Gue suka sunburnnya ya Damn Dan dia katanya sih nge slow Katanya Coba kita bandingin Kita bandingin Kita bandingin sama yang di slow Mbb Lebih lamban mana Ini lamban Udah kena lamban kan Kita bandingin Kita bandingin Kalian bisa gak tuh Mana yang lebih lamban guys Mana yang lebih lamban Hmm Ini kayak sama aja lah sih Kayak sama aja ya Iya gak sih Kalo gue ngeliatnya kayak sama aja Dan ini anehnya lagi Dia bilangnya sih nge-stuck ya Jadi nge-stuck sama slownya bb Nah kita liat nih Pas dia nyerang Apakah tambah slow Oke Tambah slow gak sih Eh iya ya Kayak tambah slow gitu ya Sekarang ya Udah di fix kayaknya ya Tambah slow sih Kalo yang dari gue liat sih Kayak tambah slow ya Tapi gak tau apakah itu sugesti Kalau menurut kalian gimana cuy Kalian komen di bawah cuy Harusnya sih tambah slow sih Harusnya Kalo kita liat Kita baca dari penjelasannya Sifriti ya Harusnya sih Jadi udah kena slow dari bb Kena slow lagi dari dia Jadi kayak 2x slow gitu cuy Alright Ya udah Sekarang kita langsung aja Kita update ke terakhir Temen-temen ya Update yang ke terakhir Ini lumayan mahal Dia itu harganya 1,5M Tapi damage-nya jadi 1,7M Dengan SPA 6 detik Dan range-nya 110 Damn range-nya 110 Harganya 1,5M Gila Sakit gak sih nih Sakit gak sih Dia burn loh guys Sunburn loh Dan dia nge-slow juga loh 11M dari ini 11M kita liat Betapa cepet matinya nih Kita liat ya Liat Nge-burnnya pak Nge-burnnya sakit banget anjir Liat nge-burnnya Look at the burn man It's so hurt man Ini belum gua buff loh Belum gua buff Kita coba buff Kita coba buff Pake dia Kita coba ya Berapa Bam Kira-kira berapa 5M sih kayaknya sih Yep 6M pak 6M dengan sunburn pak Damn It's It's quite old play Buat BN6 baru sih Lumayan old play sih Menurut gue ya Sakit banget soalnya Gila liat 6M itu sakit loh guys 6M 6M beri itu sakit loh Sumpah Tapi sayangnya dia gak bisa nyerang air unit sih Gitu doang Jelek sih Cuman ya Oke lah ya Dia udah nge-damage Abis itu nambahin slow gitu kan Seharusnya Seharusnya nambahin slow Tapi yang dari gua tuh sih Kayaknya nambah sedikit banget sih Nambahnya sedikit banget gitu cuy Cuman ya Yaudah lah ya Itu dia untuk Jonathan Joestar Gua recommended lah ya Lumayan lah Recommended lah Buat kalian Kalo misalkan kalian Masih story Mau rate Ini buat rate juga bagus banget nih Buat rate bagus banget Karena kalian Upgrade sampe Upgrade yang sebelum terakhir aja Sampai dia belajar hamon nih Itu kan murah banget ya Liat gak sih Cuman kayak sekitar 40 ribu lebih gitu Dan kalo misalkan kalian buff ya Itu dia damage nya aja Udah 2M pak Per 6 detik 6 detik loh Gila lumayan sih Dengan range 120 Sebagai perbandingan ya Kuma aja itu 5M Tapi dia Berapa? 15 detik kalo gak salah Kuma itu Ini 2M Per 6 detik guys Per 6 detik Gila Jadi lumayan Lumayan GG sih Kemarin lebih GG Dia 5 pak Ini kayaknya udah di nerf nih Kemarin tuh dia SPN 5 Sekarang 6 Tapi ya Apakah itu yang B5 nya ya Kayaknya B5 nya dia 5 detik Kalo B6 nya emang 6 detik Jadi yaudah lah So ya Itu dia untuk Jonathan Joestar Worth it sih Worth it guys ya Kalian harus dapetin sih Harganya murah Gak terlalu mahal-mahal banget Dengan damage segitu Plus efek baru Sunburn temen-temen ya Udah ngedamage 7 kali 7 tick Sama abis itu dia nambahin slow Jadi harusnya sih ini bagus banget ya So ya Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari lo semakin Like jika gak suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe yang mau Gak usah-gak usah-gak usah Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciuu Baby baby run Baby baby run Baby baby run No I won't run Bye-bye Sub indo by broth3rmax